assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah admin hari ini kembali share ke teman teman semua hari ini kita akan mengkultur mikroba teman teman ya yang awalnya kita membuat biang kompos untuk mikrobanya kita menggunakan mikroba hutan dan mikroba tanah lokal teman teman nah hari ini kita akan tambahkan dengan beberapa bahan lagi yaitu dengan air kolam kemudian dengan dedaunan teman teman ya dan air kelapa dan juga kita menggunakan bakteri dari cacing dan juga tanahnya kita akan tambahkan dan beberapa bahan dari warung teman teman seperti madu seperti yakul dan juga roti teman teman nah kenapa ditambahkan dengan ini kita akan menambahkan mikroba dari yakul yang mana yakul ini ada bakteri asam laktatnya teman teman ya nah kemudian kenapa kita tambahkan roti roti ini ada ragi sebagai sumber sekarmises kemudian pada roti juga ada tepung ada juga kalsium teman teman ya sebagai tambahan m4 juga menggunakan biji bijian salah satunya selain itu kita juga akan menggunakan glukosa dari gula merah teman teman ya untuk bahannya oke teman teman selanjutnya kita ke proses pembuatan untuk proses pembuatan ini kita akan remas beberapa pucuk-pucuk dedaunan menggunakan air kolam ya untuk airnya air kolam admin udah minta ke tetangga tadi ya air kolam 1 liter nah mengapa menggunakan air kolam air kolam ini ada cyanobacterianya teman teman ya jadi nantinya mikroba kita mendekati lengkap teman teman ya bakteri cyanobacteria kita masukkan juga kesini lewat air kolam ya untuk menambahkan mikroba yaitu bakteri fotosintesis teman teman ya nah teman teman setelah kita melakukan peremasan beberapa menit teman teman ya kita saring untuk cairan dari peremasan daun kelor daun bayam daun ubi jalar ya pokoknya ini serba pucuk-pucukan ya serba ada daunan tujuannya untuk mendapatkan bakteri fotosintesis juga karena pada daun juga ada bakteri fotosintesisnya dan juga beberapa bakteri dan enzim tentunya bahkan pada daun kelor ini untuk nutrisi ini komplek teman teman ada kalsium ada protein juga pada daun kelor ini teman teman ya dan pada ubi jalar itu pucuknya ada kandungan boronnya teman teman ya oke teman teman selanjutnya admin juga akan tambahkan dengan cacing dan juga tanah nah pada cacing ini ada enzim cirulosanya pada pencernaannya teman teman ya nah ini kita akan tambahkan untuk fungsinya yaitu untuk menetralkan pH tanah ya dari enzim cacing ini teman teman dan juga tentunya cacing ini juga kita masukkan plus tanahnya nah tanah ini juga ada bakteri yang disebut nitrobacteria teman teman ya atau nitrosomonas yang ada pada tanah sekitar 30 cm dari permukaan tanah teman teman oke teman teman untuk tahap selanjutnya kita tambahkan ragi yang ada pada roti dan juga karbohidrat ini kita aduk bersama gula merah teman teman ya dan juga cacing plus tanahnya ini kita aduk untuk pengencernya kita menggunakan air kelapa nah kita menggunakan air kelapanya 200 ml teman teman ya untuk pengenceran dari roti gula merah dan juga cacing beserta tanah teman teman ya ini kita haluskan tapi kalau teman teman punya blender khusus untuk membuat pupuk bisa di blender teman teman ya tapi rasanya admin gak boleh nih kalau memblender bahan seperti ini kalau menggunakan blender dari dapur teman teman ya nah makanya admin akan hancurkan menggunakan tangan saja tanah cacing dan juga roti dan gula merah teman teman ya nah teman teman selanjutnya kita siapkan mikroba yang sudah kita buat kalau ini admin sebut sebagai biang kompos teman teman ya dan ini juga admin katakan kemarin siapkan 200 gram atau 1 gelas biang kompos kemudian encerkan nah jadi pada hari ini materi itu kita lanjutkan setidaknya teman teman memahami bagaimana cara mengkulturnya dari biang kompos menjadi pupuk cair dan pupuk cairnya ini bukan hanya sebagai pupuk saja fungsinya sebagai pembenah tanah sebagai penambah nutrisi tentunya juga sebagai penyubur tanaman teman teman ada enzim dan ada zpt nya kalau ini disepraikan pada daun teman teman ya nah kalau untuk saran admin poc yang seperti ini atau mikroba atau dekomposer yang seperti ini ini sebaiknya digunakan untuk pembenah tanah atau sebagai pupuk kocor teman teman ya karena mikrobanya sebagian besar kita dapatkan dari tanah mikroba tanah teman teman ya oke teman teman ini tahap selanjutnya kita masukkan madu teman teman ya nah madu ini sudah banyak para pakar organik yang tahu kualitas dari madu teman teman ya dan sebaiknya memang madunya ini dari madu asli ya dari alam cuma admin tidak punya madu asli menggunakan madu warungan saja yang murah teman teman ya menggunakan madu sesetan nah selanjutnya kita masukkan yakul yakul ini sebetulnya bisa menggunakan air tujian beras plus susu murni ya tapi biar simple kita menggunakan yakul aja kenapa ditambahkan yakul karena di dalam yakul ada bakteri asam laktatnya teman teman ya nah kita masukkan ke dalam botol aja supaya simple nah kemudian larutan dari cacing roti dan juga gula merah tadi kita masukkan ke dalam botol dicampur dengan yakul teman teman karena wadahnya kita nanti di dalam botol teman teman ya kalau kita membuatnya di dalam galon yang gede mah lebih simple lagi teman teman ya atau di dalam ember ini karena di dalam botol ya kita masukkan satu satu kita satukan menggunakan cairan yang kita dapatkan dari air kolam yang sudah kita tambah lagi dengan dedaunan tadi teman teman ya oke sahabat tani ini tahap terakhir ya dalam proses isolasi beberapa mikroorganisme yang diantaranya mikroorganisme dari hutan dari tanah lokal kemudian dari tanah 30 cm di bawah ya atau nitrosomonas yang mana disitu ada bakteri nitrifikasinya kita gabungkan juga disini plus cacing yang mana di dalam cacing itu ada bakteri serulolitik yang fungsinya nanti penetral pihak tanah kemudian kita juga tambahkan dengan beberapa bakteri yang ada pada dedaunan dan nutrisi plus enzim teman teman ya nah sahabat tani untuk fermentasinya ini kita fermentasi dengan cara aerob saja karena ada beberapa bakteri aerob ya seperti bakteri potesintesis yang kita dapatkan dari air kolam tapi memang ada beberapa bakteri anaerob ya seperti bakteri asam laktat tapi gak apa-apa kita gabung dengan cara aerob saja selama 7 hari sampai 14 hari ya jadi teman teman minimal usahakan fermentasi dulu diamkan dulu di dalam botol ini selama 7 hari atau 14 hari baru digunakan nah ini admin sarankan untuk fungsinya ini teman teman fungsikan sebagai pembenah tanah ya bisa diperbanyak dulu dengan dibuat POC pembenah tanah 1 gelas per drum teman teman ya diperbanyak dulu kemudian teman teman aplikasikan untuk pupuk dasar nah bisa juga ini dijadikan sebagai pupuk kocor ya 200 ml per 10 liter air kemudian siramkan 200 ml per lubang tanam oke teman teman semoga kreativitas ini bisa menginspirasi teman teman ya kita tinggal fermentasi selama 7 hari ke depan berarti ini kita akan panen akhir Juli teman teman ya admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati